Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kali ini kita akan belajar mengenai pendeteksian kebuntingan yang terakhir Yaitu menggunakan diagnostik Kira-kira dari teman-teman semua ada yang udah tau belum ya Pendeteksian kebuntingan dengan dia gestik itu apa? Nah pendeteksian kebuntingan dengan dia gestik merupakan Salah satu metode pendeteksian dini untuk ternak Yang dibuat oleh dosen kita sendiri yaitu Bapak Daud Samsudewa bersama tim Seperti yang kita ketahui Alat dan bahan yang digunakan dalam pendeteksian kebuntingan Yaitu yang pertama ada urin ternak penting Yang kedua ada larutan pendahuluan Kemudian larutan penegas Dan tabung Nah dari teman-teman semua ada yang tau gak Kira-kira zat apa sih yang dideteksi di dalam dia gestik ini Sehingga bisa menjadi salah satu metode dalam pendeteksian kebuntingan dini? Ya benar Jadi senyawa yang digunakan dan dideteksi dalam penggunaan dia gestik disini adalah Adanya kandungan estradiol 17 alfa di dalam urin ternak bunding Dimana larutan pendahuluan ini akan memutus ikatan ion fenol dalam estradiol 17 alfa Dan larutan penegas akan mengikat ion tersebut hingga berbentuk endapan berwarna kekuningan Langsung saja kita rangkai metode pendeteksian kebuntingan menggunakan dia gestik Pertama-tama kalian perlu menuangkan urin yang telah kalian tampung ke dalam tabung yang sudah tersedia dalam dia gestik Nah langkah berikutnya setelah urin telah kalian tampung ke dalam tabung Reteskan larutan pendahuluan sebanyak dua petas Nah seperti ini Urin menandakan terbentuk suspensi Kemudian tambahkan 5 tetes larutan penegas Nah seperti ini Setelah larutan pendahuluan tadi terbentuk suspensi Maka ketika ditambahkan dengan larutan penegas Maka akan terbentuk endapan kuning Kemudian kecoklatan seperti yang terbentuk dalam tabung Endapan kuning kecoklatan ini akan perlahan-lahan turun ke dasar Dan menandakan bahwa ternak tersebut telah kunding Nah dia gestik ini Biasanya dapat digunakan pada usia kepentingan ternak sekitar 2 minggu Sebab itulah mengapa dia gestik disebut dengan salah satu metode pendeteksian kepentingan Nah dia gestik ini memiliki keakuratan hingga mencapai 87,58% Bahwa ternak itu benar dikatakan puting Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dengan palpasi puting Nah sekarang kita coba saja ya Palpasi puting pada ternak yang bunting itu seperti apa Oke selanjutnya Cara palpasi puting yaitu dengan memeleret puting Nah hingga keluar cairan seperti ini Yang berwarna bening Kemudian kalau dipegang itu lengket Nah Kalau mengeluarkan tanda-tanda seperti ini Ternak tersebut berarti bunting seperti itu Nah akurasi untuk palpasi puting Untuk deteksi kebuntingan itu Tergantung dengan umur ternaknya Nah semakin akurat Palpasi puting ini digunakan Kepada ternak yang bunting pada 3 semester akhir Jadi ketika ternak tersebut masih di 3 semester awal Keakurasian deteksi kebuntingan dengan metode palpasi puting itu masih rendah Oke metode yang ketiga dari deteksi kebuntingan Yaitu palpasi putingan yaitu palpasi putingan yaitu dengan meraga perut atau abdominal dari ternak Nah seperti ini Apabila terasa seperti ada fetusnya yang bergerak disini itu menandakan adanya kebuntingan seperti itu Nah akurasi dari palpasi abdominal itu sama tergantung umur kebuntingan ternak Pada 3 semester akhir fetus akan terasa pergelakannya Lebih terasa daripada pada 3 semester awal seperti itu Terima kasih telah menonton!